Mari lanjut lagi bro. Para jenius dari prefektur Pine, bisakah ada yang melawan saya? Jian Wu Chen dan Dao Isgu muncul di hadapan Yang Ye pada saat yang sama ketika pagoda Offsword Inten hancur, dan kedua wajah mereka sangat tidak sedap dipandang ketika mereka melihat situasi di sini. Kedua tatapan mereka segera turun ke Yang Ye, dan ada kemarahan, kebingungan, dan keterkejutan di mata mereka. Berbagai jenis pedang yang tak terhitung jumlahnya saling melahap di sekitar dan di dalam tubuh Yang Ye. Meskipun mereka tampaknya telah bergabung dengan niat pedangnya, itu masih merupakan pertempuran sengit ketika mereka mulai saling melahap. Bagaimanapun, kesadaran dari seseorang yang bertahan sampai akhir pasti akan memegang otoritas atas yang lain. Tentu saja, Yang Ye tetaplah orang yang diuntungkan pada akhirnya. Tao Is Gu berbicara dengan sungguh-sungguh, dia benar-benar melahapnya. Jian Wu Chen bertanya, kamu membiarkan dia melakukan itu. Tao Is Gu tertawa getir dan berkata, dia bertanya padaku apakah dia bisa melahap pedang di dalam pagoda, dan aku mengatakan kepadanya bahwa dia bisa merasa bebas untuk melakukan apa yang dia suka jika dia memiliki kemampuan. Saya yakin Anda sedang menyadari bahwa semua niat pedang dalam pagoda berada di 3R tingkat surga ranking setidaknya, sehingga mereka tidak kalah dengan pedangnya maksud selama puncaknya. Belum lagi dia, bahkan tidak mungkin bagiku untuk bisa melahap niat pedang di dalam pagoda. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar melakukannya, dan dia tampaknya bahkan berhasil. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Tao Is Gu tiba-tiba berkata, Master Pedang, jika dia benar-benar mencapai niat pedang Voit Rang, kemudian digabungkan dengan Waner, sekolah pedang kuno kami pasti akan bisa naik ke 30 teratas dalam marsial peringkat prefektur Divin Tengah. Belum lagi kita mungkin bisa mengandalkan itu untuk naik ke jajaran kekuatan peringkat berlian. Kelopak mata Jian Wu Chen sedikit bergerak-gerak. Bagaimanapun, naik ke peringkat kekuatan peringkat berlian adalah sesuatu yang telah diperjuangkan oleh generasi nenek moyang sekolah pedang kuno. Beberapa saat berlalu sebelum Jian Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus sadar bahwa tidak mudah untuk mencapai niat pedang peringkat Voit, dan tidak mungkin bahkan jika dia melahap semua niat pedang peringkat surga di sini. Kalau tidak, senior sekolah pedang kita akan melahap niat pedang di sini sejak lama. Selain itu, peringkat bela diri tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Singkatnya, pertama-tama kita harus memikirkan cara untuk menjelaskan hal ini kepada orang-orang tua itu. Maksud pedang dari pagoda pedang inten telah diserap dan pagoda itu sendiri telah hancur. Bahkan aku, Master Pedang, mungkin harus menderita karena ini. Tao Isgu tersenyum malu dan berkata, Master Pedang, kamu pasti bercanda. Selain leluhur pendiri, Anda adalah yang terkuat di sekolah pedang kami, jadi bagaimana mereka berani menyalahkan dan menghukum Anda mereka hanya akan mengomel paling banyak. Jian Wu Chen menatap yang ye untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara dengan lembut, aku ingin tahu apakah kedatangannya di sekte pedang kita adalah berkah atau bencana bagi kita. Ekspresi serius muncul di wajah Tao Isgu juga. Tak perlu dikatakan, sementara kekuatan yang ye luar biasa, kemampuannya untuk menimbulkan masalah juga benar-benar hebat. Selain itu, yang ye bertindak terlalu sengaja dan mendominasi. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menyinggung perasaannya, tetapi jika seseorang melakukannya, maka dia pasti akan membunuh orang itu. Karakter seperti itu bermanfaat dalam arti bahwa dia tidak akan diganggu, tapi kerugiannya adalah memudahkan yang ye untuk membuat musuh. Tao Isgu menghela nafas pelan saat dia menatap yang ye, dan ada tatapan yang sedikit rumit di matanya. Lama berlalu sebelum niat pedang di sekitar yang ye berangsur-angsur tenang, dan kemudian sekitar satu jam berlalu sebelum yang ye tiba-tiba membuka matanya. Dia menekan jari-jarinya dan melambaikannya dengan ringan. Begitu dia menyelesaikan ayunannya, tanah di kejauhan segera terbelah dan celah tak berdasar dan hitam pekat muncul di sana. Jian Wu Chen berbicara dengan tiba-tiba, peringkat kuasi void. Alis yang ye menyatu sedikit, itu tidak benar maksud pedang void rang. Berbahagialah dengan apa yang Anda miliki Jian Wu Chen melanjutkan, apakah Anda tahu bahwa selain pendiri leluhur dan jenius mengerikan beberapa sekolah pedang kita, bahkan kita semua hanya memiliki 3R tingkat surga ranking pedang niat. Meskipun ada perbedaan dalam kekuatan antara 3R tingkat surga ranking pedang niat, maksud pedang kita masih hanya di surga ranking pada akhirnya. Namun Anda telah mencapai niat pedang peringkat kuasi void sementara hanya sekitar usia 20 sejujurnya, bahkan aku merasa sangat iri. Yang ye tersenyum malu dan berkata, bukankah niat pedang void rang benar-benar tanpa suara niat pedangku juga tidak bersuara sekarang, jadi mengapa hanya peringkat kuasi void dan bukan peringkat void yang sebenarnya? Karena niat pedangmu belum benar-benar melampaui dunia ini, Taoise Gu melanjutkan, Niat pedangmu saat ini paling tidak hanya bisa dianggap setara dengan dunia. Jadi, jejaknya masih bisa ditemukan di dunia. Tentu saja, orang biasa akan benar-benar tidak dapat mendeteksinya, kecuali mereka adalah para jenius yang mulai memahami dunia atau merupakan half-sane tingkat tinggi yang setengah langkah dari Saint Realem. Singkatnya, jika mereka belum mulai memahami dunia atau berada di bawah Saint Realem, maka bahkan half-sane peringkat tinggi tidak akan dapat mendeteksi niat pedang Anda. Yang Ye bertanya, bagaimana cara mencapai niat pedang peringkat void yang sebenarnya? Baik Taoise Gu dan Jian Wuchen mengungkapkan ekspresi serius ketika mereka mendengar ini, dan kemudian Taoise Gu berbicara dengan serius, Nak, kamu harus ingat untuk tidak pernah menjangkau di luar genggamanmu. Tidak pernah bermanfaat untuk terburu-buru dalam kultifasi Anda. Yang Ye mengangguk dan berkata, Terima kasih atas bimbingannya sebenarnya, dia menyesal mengucapkan kata-kata itu begitu dia selesai mengucapkannya. Sebenarnya, dia berbicara di saat-saat gembira, atau harus dikatakan bahwa dia terlalu cemas dan tidak sabar. Ekspresi Jian Wuchen dan Taoise Gu meredah ketika mereka melihat sikap Yang Ye terhadap masalah ini, dan Jian Wuchen berkata, Niat pedang true void terang sangat halus dan dunia lain. Sangat sedikit orang yang dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk mencapai peringkat void. Setidaknya, saya belum pernah melihat atau mendengar ada orang yang berhasil. Anda hanya dapat mengandalkan pemahaman Anda sendiri untuk mencapai peringkat void. Jika Anda memahaminya, maka Anda secara alami akan mencapai peringkat void. Yang Ye berkata, Apakah tidak ada seorang pun di sekolah pedang kita selain leluhur pendiri yang mencapai peringkat void? Jian Wuchen mengangguk dan berkata, Ada beberapa di peringkat kuasi void, tapi tidak banyak. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia tiba-tiba bertanya, Bisakah saya mengandalkan pedang kuasa void terang untuk melawan ahli Saint Realam? Tao Is Gu dan Jian Wuchen bertukar pandang, dan ada senyuman di wajah mereka. Tao Is Gu menyeringai di wajahnya saat dia berkata, Ayo, kenapa kamu tidak mencoba seranganku? Baik ada niat pertempuran yang berkobar di mata Yang Ye. Niat pedangnya telah dipulihkan dan bahkan ditingkatkan, jadi dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk berdebat. Tao Is Gu menjentikan jarinya, dan sehelai energi pedang melesat ke depan. Itu tidak terlalu cepat, tapi Yang Ye tidak berani bertindak sembarangan sedikitpun. Energinya yang dalam melonjak dengan cepat sebelum niat pedangnya ditembakkan juga. Pada akhirnya, dia menekan telunjuk dan jari tengahnya bersamaan sebelum melambai ke depan, dan seutas energi pedang melesat ke depan dan bertabrakan dengan energi pedang Tao Is Gu. Yang Ye menyaksikan dengan takjub saat energi pedangnya segera diledakan menjadi serpihan, dan kemudian energi pedang Tao Is Gu menabrak dadanya. Tanah Yang Ye bergesekan dengan tanah saat sosoknya didorong mundur oleh kekuatan, dan sosoknya telah bergerak mundur hampir 6 km sebelum akhirnya berhenti. Seberapa kuat Yang Ye mengangkat kepalanya untuk menatap Tao Is Gu sementara ekspresi yang sangat serius tetap ada di matanya. Apa itu Sein Realam Tao Is Gu melanjutkan? Alam Suci melampaui batasan dunia, melampaui hukum, dan mampu menggunakan energi dunia. Ada beberapa jenius yang bisa melawan orang suci saat berada di pangkat tinggi dari alam setengah Sein, tapi saya belum pernah melihat seorang jenius yang mampu melawan orang suci di alam raja. Mungkin ada beberapa di Central Divine Prefecture, tapi mungkin tidak ada di Prefecture Pine kami. Saya masih cukup lemah Yang Ye menarik nafas dalam-dalam. Dia mengira bahwa karena dia telah mencapai niat pedang kuasa Voitrang, bahkan jika dia bukan tandingan orang suci, dia setidaknya bisa bertukar beberapa pukulan dengan seorang suci. Namun, fakta kejam di hadapannya memberitahunya bahwa dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Namun, Tuan Muda Aula Surga Langit Surgawi adalah seorang setengah orang suci peringkat tinggi yang dikabarkan telah melawan seorang suci. Jadi, Yang Ye tidak punya harapan untuk menang dalam pertempuran melawan orang itu. Jika Roh Pedang terbangun, maka dia bisa bertarung mati-matian dan mengeksekusi bentuk asli Hefenren. Mungkin dia akan bisa menang saat itu. Namun, masalahnya adalah Roh Pedang masih belum sadarkan diri selain itu, bahkan jika dia bangun, dia benar-benar tidak ingin mengeksekusi bentuk asli Hefenren lagi. Karena itu tidak hanya menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya sendiri, itu juga sangat berbahaya bagi Pagoda Primordial dan Roh Pedang. Tetapi jika dia tidak memanfaatkan bentuk asli Hefenren, lalu bagaimana dia akan melawan Tuan Muda Aula Langit Surgawi atau lebih tepatnya, bagaimana dia bisa melawan seluruh Sky Divine Hall? Tao Isgu tiba-tiba terkekeh, nak, kepercayaan dirimu belum pernah hilang, kan? Yang Ye menahan pikirannya dan menggelengkan kepalanya, aku masih terlalu lemah. Tao Isgu berkata, itu tergantung pada siapa kamu membandingkan dirimu. Jika itu adalah generasi yang lebih muda, maka tidak lebih dari 10 orang di seluruh prefektur Pine yang mampu mengalahkan Anda. Namun, jika itu melawan kita, sejujurnya, kekuatan Anda sama sekali tidak cukup. Belum lagi kami, kamu bahkan bukan tandingan dari Half Sein peringkat tinggi yang sangat tua. Saya harus bekerja lebih keras kata Yang Ye. Terlepas dari apakah itu Luwanner, King Daofu, atau Tuan Muda Aula Langit Surgawi, dia menolak untuk meremehkan salah satu dari mereka. Bakat alami mereka tidak lemah, dan mereka dibina oleh sekte peringkat Platinum. Jadi, warisan dan teknik yang mereka miliki pasti yang terbaik di prefektur. Jadi, belum lagi seorang jenius, bahkan orang biasa pun akan mencapai pencapaian luar biasa jika didukung oleh sumber daya seperti itu. Berpikir seperti itu adalah yang terbaik. Taoisegu mengangguk, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan pedang Herkulean muncul di hadapan Yang Ye. Ada tanda naga di pedang Herkulean sekarang. Kepala naga bersemayam di gagang pedang, cakar di bawah gagang, dan tubuh naga menutupi seluruh bilah. Naga itu benar-benar seperti manusia, dan tampak seperti naga yang hidup. Taoisegu berkata, aku telah menanam naga itu di dalam pedang, jadi itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi juga jauh lebih berat. Sejujurnya, aku khawatir hanya Half Sein peringkat tinggi dari ras iblis yang mampu mengayunkannya dengan bebas. Yang Ye mengambil gagang pedang Herkulean, dan dia segera merasakan tangannya diseret ke bawah karena beratnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan meraih gagangnya dengan kedua tangan, dan kemudian energi yang dalam di dalam dirinya melonjak dengan cepat ke tangannya sebelum dia tiba-tiba mengangkatnya dan menebasnya. Kekuatan kuat yang diciptakannya mengguncang ruang di depan Yang Ye sementara retakan mulai menyebar tanpa henti ke sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Namun, sosok Yang Ye membungku ke depan, dan dia mulai terengah-engah tanpa henti. Bahkan seorang Half Sein akan dihancurkan hidup-hidup jika kamu bisa menangkap Half Sein itu lengah ada jejak ekspresi serius di mata Taoise Gu. Sayangnya, bahkan kekuatan fisik Anda tidak cukup untuk mengayunkannya dengan bebas. Kekuatan fisiknya harus cukup. Dia tidak terlalu terbiasa dengan itu. Jian Wuchen tiba-tiba berbicara, beri dia waktu dan dia harus bisa menggunakannya secara normal. Yang Ye tiba-tiba berkata, saya akan berkultivasi dengan pintu tertutup untuk beberapa waktu. Dia tidak hanya ingin membiasakan diri dengan pedang Herkulean, dia juga ingin membiasakan diri dengan niat pedangnya yang baru ditingkatkan. Selain itu, ia bermaksud untuk menumbuhkan tinju kehancuran surgawi yang ia peroleh dari leluhur pendiri Dao Order. Bagaimanapun, itu adalah teknik yang benar-benar menakutkan. Jadi dia harus menguasainya. Selain itu, dia harus meningkatkan kultivasinya juga dan setidaknya mencapai peringkat tinggi dari peringkat raja. Yang paling penting, dia harus melahap batu energi tingkat yang lebih ekstrim dan mengirim energi ungu yang mendalam kepusaran kecil. Jika dia bisa memberinya makan dengan baik, maka mungkin itu mungkin mengiriminya batu penindasan, dan akan lebih baik jika itu bisa mengirim Su King Shi dan yang lainnya keluar. Sementara Yang Ye dalam budidaya pintu tertutup, Tao Isku tiba-tiba mendapatkan undangan pernikahan, dan itu dari Aula Langit Surgawi. Setahun dari sekarang, Tuan Muda Aula Langit Surgawi, Lou Kian Xiao akan menikahi Muhanshan, An Nanjing, dan Putri Raja Iblis Rubah Langit, Yun Hentian. Selain undangan pernikahan, ada lagi undangan untuk berperang. Undangan itu dari Lou Kian Xiao, dan isinya adalah Para jenius dari Prefektur Pine, adakah yang bisa melawan saya? Saya tidak pernah mengatakan Anda tidak bisa. Para jenius dari Prefektur Pine, adakah yang bisa melawanku? Begitu kata-kata ini disebarkan, seluruh prefektur bisa dikatakan sedang mendidih. Karena Lou Kian Xiao tidak hanya memandang rendah Lu Wan Er, Void Lord, Sang Guan Yun Hai, dan King Daofu yang sama-sama terkenal dengannya, dia bahkan meremehkan semua jenius di Prefektur. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya mulai melakukan perjalanan menuju Sky Divine Hall di selatan. Anehnya, Lu Wan Er, Sang Guan Yun Hai, King Daofu, dan Void Lord tidak menanggapi provokasi Lou Kian Xiao. Sementara mereka berempat tidak menanggapi, sekte mereka masing-masing telah, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan mengirim anggota mereka untuk hadir. Kali ini, banyak orang yang bergembira. Karena selain mengirim mereka yang sama terkenalnya dengan Lou Kian Xiao, sama sekali tidak mungkin bagi sekte lain untuk mengirim orang lain. Lagi pula, jika perwakilan yang mereka kirim lemah, maka mereka mungkin mempermalukan sekte mereka. Jadi, itu adalah pertarungan lima jenius hebat. Hanya mendengarnya saja sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih. Jadi, para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mulai melakukan perjalanan menuju Sky Divine Hall karena mereka berharap untuk menyaksikan pertempuran besar antara para jenius paling mengerikan di Prefektur Pine. Sekolah Pedang Kuno Di puncak gunung, Yang Ye dan Lu Wan Er sedang berjalan-jalan perlahan melintasi lautan bunga. Keduanya berjalan cukup lambat melalui bunga-bunga yang tak terbatas, dan itu adalah pemandangan yang sangat indah. Dia ingin menjadi yang terbaik. Lu Wan Er berbicara dengan tiba-tiba, sepanjang sejarah Prefektur Pine, tidak ada seorang pun di generasi muda yang berani berbicara tentang menjadi yang terbaik. Karena ada jenius mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Prefektur, dan ada mereka yang terkenal dan ada yang tidak. Terutama mereka yang tidak terkenal, para jenius mengerikan yang tidak peduli dengan reputasi biasanya jauh lebih menakutkan. Kami memahami prinsip itu dan begitu pula dia, dan dia pasti sangat sadar bahwa dia dan Aula Langit Surgawi akan menjadi bahan tertawaan Prefektur jika dia gagal. Namun, undangan itu tetap dia keluarkan. Karena dia berani menantang semua jenius di Prefektur, kurasa dia benar-benar percaya diri dengan kemampuannya. Yang Ye berhenti bergerak. Dia berbalik untuk melihat Lu Waner sebelum dia berkata, Lu Waner, kamu benar-benar datang menemuiku hari ini hanya karena kamu takut aku akan menyerang Sky Divine Hall sekarang, kan? Lu Waner merenung dalam-dalam untuk beberapa saat sebelum dia berbicara, menurut pendapat saya, tidak ada yang tidak berani Anda lakukan. Lu Kian Xiao sangat arogan dan angkuh, tapi menurutku kesombongan dan keangkuhannya hanyalah permainan anak-anak jika dibandingkan denganmu. Dia tidak lupa bagaimana Yang Ye berada di benua yang mendalam. Saat itu, dia benar-benar orang gila. Dia membunuh anggota Hollowed Grounds, melawan para pendahulu yang menantang. Belum lagi Hollowed Grounds, seberapa menakutkan para Profounders yang pemberontak jika mereka dapat memulihkan kekuatan mereka, belum lagi Prefektur Pine, bahkan seluruh dimensi cahaya mungkin dalam bahaya. Alasan para Profounders pemberontak telah kalah bertahun-tahun yang lalu bukan sepenuhnya karena mereka tidak bersatu, itu juga karena dimensi Radian mendapat bantuan dari luar. Singkatnya, jika Yang Ye marah, apalagi menyerang Sky di Finn Hall, dia bahkan berani menembus lubang di langit. Yang Ye menyeringai dan berkata, kamu merasa aku sangat sombong dan angkuh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada dua sisi dari dirimu. Sisi jahat dan sisi baik hati, dan sisi mana yang Anda tampilkan bergantung pada cara orang lain memperlakukan Anda. Jika orang lain tidak menyinggung Anda, biasanya Anda juga tidak menyinggung siapapun. Tapi begitu seseorang menyinggung Anda, maka Anda berubah menjadi iblis yang tidak takut apapun. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan melihat kekejauhan sambil berkata, Buaner, kamu harus menyadari bahwa orang baik tidak akan bertahan lama di dunia ini. Saya selalu seperti ini. Saya tidak menyinggung orang lain, tetapi saya membunuh jika saya tersinggung. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan bertindak gegabuh untuk saat ini. Tujuan saya sekarang bukan untuk menyerang Allah surgawi, tetapi untuk bekerja keras meningkatkan kekuatan saya. Karena aku hanya bisa membunuh mereka dengan kekuatan yang cukup, jika tidak, aku akan dibunuh. Luaner berbicara dengan tiba-tiba, aku akan menemanimu ke sana ketika waktunya tiba. Yang Ye tersenyum, saya tidak bisa meminta yang lebih baik. Luaner tiba-tiba berkata, tahukah kamu apa warisan yang kamu berikan padaku? Dia menjawab, saya cukup penasaran tentang itu. Seberapa kuat adalah duaan master dari pedang roh yang Ye tidak benar-benar tahu jawaban dari pertanyaan itu. Bagaimanapun, dia sangat kuat, sangat kuat. Setidaknya, dia tidak kalah dengan master pedang dari sekolah pedang kuno. Selain itu, dia yang memegang prekursor pedang di tangannya bahkan mungkin bisa membantai ahli di atas alam suci. Menonton begitu dia selesai berbicara, Luaner mengambil langkah ke depan, dan kemudian dia perlahan menggenggam gagang pedang di pinggangnya. Setelah itu, pemandangan aneh muncul di depan mata Yang Ye. Jiwa Luaner tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan tiba di atas kepalanya. Pada saat yang sama, jiwanya mempertahankan postur tubuh yang sama dengan tubuhnya. Memotong suaranya tiba-tiba bergema, dan kemudian tubuh dan jiwanya memegang pedangnya dan menebas dengan itu. Serangan itu tidak membuat satu suara pun, tapi sebuah gunung dengan tinggi lebih dari 3 km dan lebar 500 meter terbelah di tengahnya. Celah besar telah muncul di tengahnya, dan kedua sisi celah itu mulus seperti cermin. Murid Yang Ye sedikit menyempit sementara ekspresi serius muncul di matanya. Jiwa Luaner kembali ke tubuhnya, dan kemudian dia berjalan ke Yang Ye sebelum dia berkata ini sangat tangguh, dan sangat tangguh bahkan di sekolah pedang kuno. Ini menekankan pada perpaduan sempurna antara tubuh dan jiwa. Ini menggunakan kekuatan gabungan dari tubuh dan jiwa, energi dunia, dan karakteristik 3R tingkat surga ranking pedang niat. Jadi, tidak hanya sangat kuat, ia juga mampu menyembunyikan fluktuasinya. Aku pernah menggunakannya untuk membunuh seorang Half Sein berpangkat tinggi. Yang Ye merenung sejenak sebelum dia menyeringai dan tanpa sadar menggerakkan tangannya ke arah kepala Luaner. Namun, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan menarik tangannya, aku tahu kamu ingin mengingatkanku pada jarak antara Lou Kian Xiao dan aku. Jangan khawatir, aku tidak akan melawannya sampai mati sekarang. Luaner tiba-tiba berkata, apa yang kamu takuti? Yang Ye bingung, hah. Dia menatap matanya dan berkata, jika kamu mau, lakukanlah. Aku tidak pernah bilang kamu tidak bisa. Yang Ye sedikit tertegun, dan kemudian dia merasa sangat malu. Dia memperlakukannya sebagai adik perempuannya di masa lalu, seperti Yao kecil dan Bauer. Jadi, itu adalah kebiasaan baginya untuk menggosok kepala mereka, dan itu secara alami adalah kebiasaan yang dia bentuk karena Yao kecil. Namun, Luaner sudah dewasa sekarang, jadi tidak cocok baginya untuk terus melakukan hal yang sama. Luaner melanjutkan, atau mungkin kamu tidak berani karena kamu pikir aku lebih kuat dari kamu sekarang. Yang Ye terkekeh, lalu dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepalanya, bagaimana dengan sekarang? Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, kamu tahu. Kepalaku digosok olehmu membuatku merasa disayangi dan aman. Saya sangat suka perasaan itu. Baiklah, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Cepat lanjutkan kultifasi Anda. Aku masih menunggumu untuk mencapai alam setengah sein jadi aku bisa bertarung denganmu. Begitu dia selesai berbicara, Luaner melambaikan tangannya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke Cakrawala. Yang Ye berdiri di sana dan menatap kosong untuk waktu yang lama setelah dia pergi, dan akhirnya dia kembali ke ruang kultifasinya. Ruang kultifasinya sangat besar, dan itu hanya direntangkan terlalu jauh untuk dilihat mata sepenuhnya. Selain itu, itu ditutupi dengan penghalang yang dipasang oleh seorang saint, jadi itu bisa dikatakan kokoh sebagai benteng. Jadi, belum lagi dia, bahkan pasukan gabungan dari 10 half saint berpangkat tinggi tidak akan mampu mengguncang penghalang. Yang Ye segera menarik 1 juta batu energi tingkat ekstrim dan menempatkannya di dalam ruangan, dan kemudian dia menyalakannya. Bagaimanapun, dia tidak harus menelannya lagi. Segera setelah batu energi itu diubah menjadi energi, semuanya mengalir ke dirinya, diubah menjadi energi ungu yang mendalam, dan kemudian melonjak ke pusaran kecil. Saat ini, pusaran kecil bisa menyerap energi dengan sendirinya. Jadi, setelah dia menarik batu energi itu dan menyalakannya, dia tidak lagi memperhatikan pusaran kecil dan mulai menumbuhkan tinju penghancuran dewa sebagai gantinya. The Divine Feast of Destruction menempatkan permintaan besar pada kekuatan fisiknya. Untungnya, dia hampir tidak bisa memenuhi persyaratan. Adapun teknik 9 kelahiran kembali, dia mulai membudidayakannya juga tanpa alasan lain selain karena kekuatannya akan berlipat ganda setelah mencapai alam setengah saint. Dia tidak bisa menolak godaan seperti itu. Adapun tahap teknik selanjutnya, dia tidak berniat untuk mengolahnya tentu saja. Lelucon apa dia membenci penderitaan yang harus dia tanggung jika dia harus berkultifasi lagi. Sama seperti itu, Yang Ye menyerap energi dari batu energi sambil mengolak teknik 9 kelahiran kembali dan tinju penghancuran surgawi. Terlebih lagi, dia bahkan menggunakan waktu luangnya untuk terbiasa dengan pedang Herkulean. Sebulan berlalu tanpa suara, Yang Ye telah menghabiskan 2 juta batu energi tingkat ekstrim selama periode ini, tetapi masih tidak ada gerakan dari pusaran kecil, juga tidak melepaskan apapun dari dalamnya. Yang Ye menjadi tidak bisa berkata-kata dengan hasil ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain terus menghabiskan lebih banyak batu energi. Meskipun tidak ada gerakan dari pusaran kecil, Yang Ye telah membuat sedikit kemajuan dalam hal tinju penghancuran surgawi dan pedang Herkulean. Karena teknik Divine Feast of Destruction yang ditanam oleh leluhur pendiri Dao Order di dalam pikirannya tidak hanya terperinci, bahkan memiliki anotasi leluhur pendiri. Jadi, tidak sulit untuk berkultivasi sama sekali. Setelah beberapa waktu berlatih berulang kali, dia hampir tidak bisa melaksanakannya sekarang. Tentu saja, itu secara alami tidak terlalu kuat, tapi juga tidak lemah. Setidaknya, itu lebih kuat dari 20 tumpang tin di Heaven Rance, 20 tumpang tin di Heaven Rance yang ditingkatkan dengan 3R tingkat surga ranking pedang niat. Selain Divine Feast of Destruction, dia sudah terbiasa menggunakan Herkulean Sword sekarang. Tidak hanya tidak perlu menggunakan dua tangan lagi untuk memegangnya, dia bisa mengayunkannya setidaknya 10 kali dalam waktu yang singkat. Jika itu adalah pedang biasa, bahkan mengayunkannya ribuan kali dalam waktu yang lama tidak akan menjadi masalah. Namun, sangat luar biasa bisa mengayunkan pedang Herkulean 10 kali dalam waktu singkat. Jika pedang Herkulean ditempatkan di atas ahli alam agung, maka itu akan benar-benar mampu menghancurkan ahli alam agung hidup-hidup. Bahkan sejauh beberapa ahli monark realem tidak dapat menahan bebannya. Adapun teknik 9 kelahiran kembali, itu tidak sulit sama sekali. Sebenarnya, harus dikatakan bahwa 1 stonet tahap tidak sulit sama sekali. Sangat menyakitkan untuk berkultivasi, dan itu menimbulkan tuntutan besar pada kekuatan tubuh fisik seseorang. Tapi tubuh yang Y sepenuhnya sesuai dengan persyaratan untuk 1 stonet panggung. Adapun rasa sakit, dia menderita lebih dari cukup sepanjang hidupnya, sehingga sedikit rasa sakit yang dia alami benar-benar tidak ada artinya baginya. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu sampai dia mencapai alam setengah scene. Waktu berlalu dengan lambat, dan 1 bulan berlalu. Dia telah mencapai 60 atau 70 persen penguasaan teknik di Finvish of Destruction, dan itu bisa digunakan dalam pertempuran sekarang. Adapun pedang Herkulean, dia bisa mengayunkannya sekitar 30 kali dalam hitungan waktu. Bagaimanapun, jika dia tidak bisa menghancurkan lawannya sampai mati dalam 30 gerakan, maka dia harus lari karena kekuatannya akan habis. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa tertekan adalah masih tidak ada gerakan dari pusaran kecil setelah dia menghabiskan semua batu energi tingkat ekstrim yang dimilikinya. Yang Y tertawa getir dan hampir menyerah. Namun, pusaran kecil itu tiba-tiba mulai berputar, dan kemudian seorang gadis muda muncul di hadapan Yang Y. Yang Y tercengang saat melihatnya. Karena dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya namun, dia merasa sangat akrab dengannya. Aku selalu memenangkan orang dengan kebajikan. Gadis itu cukup muda sekitar usia 16 tahun. Kulitnya seputih salju, dan meskipun dia tampak sangat muda dan belum dewasa, dia sangat cantik. Dia mengenakan gaun berwarna ungu sementara sabuk ungu dan emas diikat rat di pinggangnya, menyebabkan sosok ramping dan halusnya ditampilkan dengan jelas. Namun, meskipun dia tampak muda, dia memiliki aura yang anggun dan bermartabat. Yang Y baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba memeluknya, dan kemudian segera mulai menangis. Gadis itu semakin gelisah saat dia menangis, dan air matanya mengalir begitu saja seperti sungai yang benar-benar membasahi pakaian yang Y. Yang Y benar-benar tercengang. Lama berlalu sebelum dia dengan lembut mengetuk gadis yang menangis itu dan berkata, siapa kamu? Gadis muda itu mengangkat kepalanya, dan dia tampak sangat menyedihkan sementara bulu matanya yang panjang memiliki mutiara air mata. Sungguh pemandangan yang menyedihkan dia tiba-tiba memeluk kepala yang Y dan tanpa henti mengusap kepalanya sampai dagu. Sosok yang Y menegang sementara pikirannya hanya terasa seolah-olah meledak. Waktu yang lama berlalu sebelum dia memeluk rat pinggangnya seolah dia ingin meremasnya ke dalam dirinya, Zier. Kamu adalah Zier. Gadis muda di hadapannya adalah anak kecil, Zier tentu saja, dia telah mengambil wujud manusia sekarang. Orang yang paling tak terlupakan dalam hidupnya pasti Zier. Karena dia telah melalui masa sulit dengannya sampai sekarang, dan hubungan yang mereka miliki tak terlukiskan dengan kata-kata. Mereka berdua hanya berpelukan sekitar satu jam sebelum akhirnya berpisah. Yang Y mengulurkan tangannya dan meletakkannya di wajah Zier, dan dia dengan lembut menyeka air matanya saat dia bertanya, apakah semuanya baik-baik saja. Zier mengangguk, lalu dia memeluk Yang Y dan berbicara dengan lembut, sesuatu tiba-tiba berubah di dunia di dalam pusaran kecil hari itu. Kekuatan misterius menyegel dunia di dalam pusaran kecil, jadi kami tidak dapat berhubungan dengan dunia luar. Tahukah Anda betapa khawatirnya kami terhadap Anda kami benar-benar khawatir, benar-benar sangat khawatir. Yang Y merasa terharu dan berkata, saya berada dalam kondisi yang persis sama. Untungnya, kami semua baik-baik saja. Benar, karena kamu bisa keluar dari sana, lalu bisakah King Xi dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, kekuatan misterius itu belum menyebar sepenuhnya, tapi perlahan menghilang karena sejumlah besar energi valet memasuki dunia dalam pagoda, dan kekuatan misterius itu mulai melemah. Alasan saya bisa keluar adalah karena semua orang bergabung untuk membantu saya sementara saya memiliki teknik spasial yang sangat kuat. Itulah mengapa saya bisa menembus kekuatan misterius. Mereka hanya akan bisa keluar jika kekuatan misterius itu semakin melemah. Kekuatan misterius yang Y mengerutkan kening, bagaimana mungkin ada kekuatan lain di dalam pagoda primordial? Itu mungkin diciptakan oleh pagoda Zier melanjutkan, pagoda primordial sangat terancam karena Anda mengeksekusi teknik pedang yang sangat kuat, jadi ia melepaskan energi misterius itu untuk menutup dunia di dalam pagoda. Sayangnya, masih mengalami cedera parah dan sama sekali tidak mampu melepaskan segelnya sendiri dalam kondisi saat ini. Jadi, itulah mengapa ia terus-menerus menyerap energi Valet. Karena itu hanya akan bisa menghilangkan energi itu setelah pulih dari luka-lukanya. Ekspresi wajah yang Y sedikit meredah saat mendengar ini. Karena itu akan baik-baik saja selama seseorang tidak memasuki tubuhnya dengan paksa dan menyegel pagoda primordial. Bagaimanapun, itu akan benar-benar menakutkan jika itu masalahnya. Untungnya, itu hanya perbuatan pagoda primordial sendiri, dan itu berarti itu akan pulih jika dia memasuk cukup batu energi tingkat ekstrim ke sana. Ketika dia memikirkan sampai saat ini, kekhawatiran di hati yang Y akhirnya meredah. Dia menaksir Zier, dan ada jejak keterkejutan di matanya. Zier, kamu telah mencapai peringkat tinggi dari alam setengah Sein. Saya baru saja melakukannya. Zier menyeringai, itulah alasan mengapa saya bisa meninggalkan pagoda. Kultivasi saya tidak terlalu stabil sekarang, jadi saya harus mengkonsolidasikannya untuk beberapa waktu. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, lalu tangannya melesat tepat di bawah pakaian yang Y. Sebuah ledakan teradam bergema saat Zier mundur beberapa langkah, dan kemudian dua wanita muncul di depan Yang Ye. Itu adalah dua ular yang menyebut diri mereka King dan Hong. Raja Iblis mana yang kamu miliki Hong menatap lekat-lekat ke arah Zier sementara ada jejak kewaspadaan dan permusuhan di matanya. Saya Yang Ye tiba-tiba berjalan ke Zier dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Zier menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa ada dua ular bersamamu? Ceritanya panjang, aku akan menceritakannya padamu di masa depan begitu dia selesai berbicara, dia berbalik untuk menatap King dan Hong. Ada jejak kesedihan dan kewaspadaan di matanya. Sementara mereka half-sane peringkat tinggi seperti Zier, kekuatan mereka jelas jauh melampaui Zier. Tapi itu masuk akal karena mereka mencoba menyerang ke Saint Real hari itu. Sementara mereka half-sane peringkat tinggi, mereka sama sekali bukan half-sane peringkat tinggi biasa. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, aku salah karena menyebabkan kalian berdua diserang oleh murka surga, tetapi bahkan jika kekuatan kalian belum pulih sepenuhnya, makanan dari energi valet yang dalam seharusnya telah memulihkan sekitar 80 atau 90 persen kekuatan Anda. Jadi, kalian berdua bisa pergi sekarang. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk menjauh dari wanita-wanita ini. terutama Hong karena sangat berbahaya untuk tetap di sisinya. Apakah kamu mencoba membuat kami pergi wajah Hong berubah sedikit suram sementara ada sedikit permusuhan di matanya? Yang Ye menjawab, saya tidak bisa berbuat apa-apa jika Anda berniat menerimanya dengan cara itu. Hong berbicara dengan acuh tak acuh, aku menolak. Yang Ye sedikit tertegun dan berkata, kamu mencoba untuk bergantung padaku sekarang. sementara itu, King menghampiri Yang Ye dan berkata, meskipun kami sudah cukup pulih, kami masih belum pulih sepenuhnya. Kami harus mengandalkan energi Anda yang dalam untuk memulihkan kekuatan kami sepenuhnya, jika tidak kemungkinan besar kami harus menghabiskan lebih dari seratus tahun untuk pulih. Jadi, izinkan kami untuk tetap di sisimu, oke kami akan membantumu dalam pertempuran. Yang Ye tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, seberapa yakin Anda dengan kemampuan Anda untuk mencapai sane realm. Jika Anda menggunakan energi mendalam umu Anda untuk membantu kami, maka kami setidaknya 40% yakin mata King berkedip karena kegembiraan. Yang Ye mengerutkan kening, hanya 40. Apa menurutmu itu semudah itu Hong berbicara dengan marah, 40% dianggap sangat tinggi. Lagi pula, banyak sekali orang yang bahkan tidak 10% yakin akan peluang sukses mereka. Yang Ye mengabaikan Hong dan menatap King saat dia berbicara, kalian berdua bisa tinggal, tapi kamu harus menyetujui syaratku. Kamu harus membantuku melakukan tiga hal jika kamu bisa mencapai sane realm. Oke, kenapa harus King bahkan tidak berbicara ketika Hong berbicara di hadapannya, bagaimanapun juga kita. Kalian berdua bisa pergi sekarang Yang Ye segera menyela. Kamu Hong sangat marah, dan dia memelototi Yang Ye dengan marah, percayalah, aku akan menelanmu hidup-hidup sekarang. Yang saya butuhkan hanyalah beberapa saat untuk mengirimkan transmisi dan setidaknya lima orang suci akan berada di sini dalam sekejap Yang Ye menatap dingin ke arah Hong saat dia berbicara. Bagaimanapun, itu adalah wilayah sekolah pedang kuno, jadi dia benar-benar bisa membuat ahli sekolah pedang datang ke sini jika dia mau. Bisa dikatakan bahwa para orang suci dari sekolah pedang sudah memfokuskan perhatian mereka di sini. Hong bermaksud untuk mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, tetapi King menghentikannya dan berkata kami setuju. Jika kami bisa mencapai Saint Realem, maka kami pasti akan membantu Anda melakukan tiga hal. Namun, saya harap Anda akan membantu kami saat kami menyerbu ke alam suci. Yang Ye menjawab, tentu saja. Hong tiba-tiba berkata, apa kau tidak takut kita akan menarik kembali kata-kata kita. Yang Ye menyeringai, binatang iblis biasanya cukup bisa dipercaya. Karena kalian sudah setuju, maka kalian berdua harus menyetujui permintaan saya jika itu tidak terlalu sulit untuk kalian berdua. Hong melirik Yang Ye dan mendengus dingin, setelah mengenalmu begitu lama ini pertama kalinya kamu mengatakan sesuatu yang benar begitu dia selesai berbicara, dia dan King berubah menjadi ular halus dan kecil yang memasuki pakaian Yang Ye saya harus mengkonsolidasikan kultivasi saya jadi kamu tidak bisa menggangguku selama periode ini begitu dia selesai berbicara Zier segera kembali ke bentuk aslinya dan bulu ungu turun ke bahu Yang Ye nak ayo ke aula sementara itu suara daois gu tiba-tiba bergema di benak Yang Ye tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk tiba di aula dibandingkan terakhir kali ada lebih sedikit orang di sini hanya ada sekitar 10 di sini jian wu chen duduk di kursi pembawa acara dan taois gu ada di sisinya ada sesuatu yang merupakan kabar baik bagi anda tapi saya masih berniat untuk menanyakan pendapat anda tentang masalah ini jian wu chen melanjutkan apakah anda bersedia menerima pekerjaan itu alis yang ye sedikit menyatu seorang instruktur jian wu chen mengangguk sebagai jawaban nak jika kamu setuju maka kamu akan menjadi instruktur pemuda kedua dalam sejarah akademi lautan awan yang ye bertanya apakah saya mendapatkan sesuatu darinya jian wu chen menggelengkan kepalanya kamu ada manfaatnya anda akan mendapatkan 100.000 batu energi tingkat ekstrim setiap bulan selain itu anda dapat memasuki cadangan kitab suci akademi jika anda memiliki kemampuan anda bahkan dapat memasuki pavilion teknik tempur dan pavilion teknik budidaya jangan meremehkan pavilion ini jika seseorang menyebutkan kekuatan dengan teknik kultivasi dan pertempuran terbaik di seluruh prefektur maka itu pasti akademi lautan awan karena banyak teknik disana berasal dari central divine prefekture ketika dia berbicara sampai titik ini jian wuchen berdiri dan berkata saya tahu bahwa anda mungkin tidak menghargai semua itu tetapi saya masih berharap anda setuju yang ye bertanya mengapa jian wuchen menjawab kamu membunuh banyak murid akademi sementara atasannya telah menghentikan yang lain untuk bertindak masih banyak di dalam akademi yang tidak puas sekolah pedang kita yang menderita di akademi jika kamu ingin mengambil posisi maka itu akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk menyelesaikan permusuhan antara sekolah pedang kita dan akademi yang ye berkata baiklah jian wuchen menyeringai dan berkata ingatlah bahwa anda harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap rendah hati saat berurusan dengan orang lain dan hanya menunjukkan kemampuan anda saat menyelesaikan tugas untuk akademi memahami kamu takut aku akan menimbulkan masalah di sana kan yang ye memutar matanya dan berkata sebenarnya saya selalu memenangkan hati orang dengan kebajikan terima kasih kak terima kasih Terima kasih.